Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPDRI Usman Sabta Odang bersama dengan Keluarga Besar Persatuan Pemuda Tempatan atau Perpat Kepri melaksanakan buka puasa dengan ratusan anak yatim dari seluruh Batam pada Minggu 3 Juni 2018 di Batam, Kepulauan Riau. Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Perpat Provinsi Kepri, Saparudin Muda mengatakan Keluarga Besar Perpat menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua DPDRI Usman Sabta Odang atau OSO yang begitu peduli dan menyempatkan diri untuk hadir dalam acara tersebut meskipun kondisi kesehatannya belum begitu membaik. Hal ini merupakan sebuah langkah yang sangat bagus dalam menjalin silaturahmi antara masyarakat dengan pejabat wakil daerah. Bahkan pada kesempatan tersebut, OSO menyatakan diri secara resmi menjadi anggota Perpat. Dalam rangka tekad untuk bersama-sama membangun Kepri dan terkait suasana jelang Pesta Demokrasi pada 2019 nanti, Perpat Kepri telah memastikan akan memperkuat salah satu partai politik. Sebanyak 25 orang kandar Perpat telah dipersiapkan untuk tampil sebagai calon-calon legislatif. Kegiatan menyantuni anak yatim ini setiap tahun diselenggarakan oleh Perpat pada bulan Ramadan. Untuk tahun ini, Perpat telah mengundang ratusan anak yatim yang ada di 12 DPC Perpat di seluruh wilayah Batam. Semua didata melalui kecamatan-kecamatan dan mereka dihadirkan untuk berbuka puasa bersama dengan niat memberikan yang terbaik dan bermanfaat. Apalagi dengan momentum Ramadan ini adalah kesempatan memperbanyak amal dan berkumpul sekali dalam setahun. Tim Deputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.